Aduh, apa hantu lo? Gue mau bunga gue? Bunga lo? Ini bunga Diana bukan bunga lo? Wah, 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 wah Gue gak mau setengah, gue punya utuh Gue mau utuh, lo beli sana toko Lo aja beli di toko Eh, apa gue yang beli? Lo aja beli sana, saya mau Pokoknya gue mau buah gue, itu bunga keberuntungan Kalau enggak Kalau berapaan? Apa? Kalau enggak Gue gak mau nikah Bodoh Lo gak mau nikah, kayak, lo jadi perawan tua, kayak, bukan urusan gue Aku mau nyibu gak? Lo mau nyibu gak? Mau Beneran? Beneran? Eh, udah Serius? Barem Kamu gak ikutan perempuan bunganya? Gak pengen cepet-cepet nikah? Kayak Diana Nikah sama siapa? Mitosnya Kalau kita mendapatkan bukit bunga dari pengantin Kita bakalan cepet nikah Iya Aku juga tahu kok Cuman mau nikah sama siapa coba Pacar aja aku belum punya Cewek secantikamu gak ada yang mau Aku aja kalau misalnya gak ada Karin Aku mau kok sama kamu Karin memanggil aku Kamu jangan disesendirian Bahaya buat cewek secantikamu Ayo Ayo Aku dapat bukit bunganya Iya Aku juga tahu kok Emang kenapa? Ii, kok biasa aja sih Itu tandanya Kita bisa cepet nikah Itu kalau Mami dan Papi kamu itu setuju Tapi ini mana? Mami sama Papi kamu itu antipati banget sama aku Mami sama Papi tuh gak bakalan setuju Kalau kamu belum kerja Iya Aku kan lagi cari kerja Kamu pikir cari kerja itu gampang? Kita kawin lari aja Oh Karin Kamu tuh jangan bikin aku kaget dong Iya Kita kawin lari aja Kabur Biar abis itu direstuin Apaan sih kamu tuh? Masa gak ajakin kawin sih? Emang kenapa sih? Kamu gak mau nikah Yaudah Ngapain pacaran Gak usah aja sekalian Karin Jangan lamuk dong Aku tadi cuman kaget Siapa sih? Yang gak mau nikah sama cewek secantik kamu Kalau perlu Besok juga aku mau kok Beneran? Iya bener Halo Bu Assalamualaikum Bielang Kamu tuh jadi dateng ke kondangan itu Jadi-jadi Ini baru pulang Bu Gimana? Dapet bunganya Dapet Alhamdulillah 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 Kamu tuh sebentar lagi Dapet jodoh Nah Kalau kamu tuh dapet jodoh Rezeki kamu tuh pasti banyak loh Lan Aku tuh bingung deh Ma ibu Apa bunganya sih Dapet bunga kayak gini Terus dapet jodoh Bu? Ya sudah Kalau kamu tuh Nggak percaya Nggak apa-apa Pokoknya bunganya itu Harus kamu simpen Iya iya Yaudah Bu Aku harus kerja dulu ya Tunggu 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 Kamu itu harus Terus kabarin ibu ya Apalagi kalau kamu dapet jodoh Terus gini lah Kamu itu hati-hati Kalau bekerja Nih sekarang di kampung nih Tempat ibu sekarang lagi musim hujan Angin kenceng Kamu hati-hati ya Kabar ibu terus Assalamualaikum Heran gue sama ibu-ibu Kenapa ya Pengen banget Wuru-wuru-wuru Anaknya dapet jodoh Padahal yang gue tau Katanya itu Menantu cewek sama mertua Nggak ada yang pernah kur Gue kemana sih? Kok ngilang? Nggak ikut rebutan Bukan bunga? Gue yang dapet loh akhirnya Kalau gitu selamat ya Soalnya gue tau lo tuh Pasti pengen banget Dapetin bunga itu Makanya gue ngalah Makanya Nay Gue Tadi ngajak Fian Kawin lari Kesempatan gue cuman dua hari nih Sebelum bokap nyokap gue pulang Wuh! Kawin lari? Kawin lari tuh gimana sih? Jalan aja sulit Aduh Nay Lo tekan tau Bokap nyokap gue Nggak suka sama Fian Capek gue Ngumpet-ngumpetan mulu Karin Nika Tanpa restu Itu nggak langgeng loh Wah jangan ngaco deh Ih ini juga pura-pura Gue belaga kali nari Gue kabur Abis itu dicariin Bokap nyokap gue Suruh gue pulang Terus direstuin Please Please banget Gue minta sama lo Wah jangan gegabah Udah deh Tekad gue udah bulat Udah ya Gue menopeng Fian Eh Aduh Aduh Bisa kewanti Kalau Karin Beneran kawin lari Halo Rin Fian Ih kok ada angkat-angkat sih deh tadi Sorry 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 Aku lagi ada kerjaan Ya aku lagi ada kerjaan nih Kerja Ih gimana sih Katanya kita mau kau lari Astagfirullah Anjim Mbak Mbak Karin Jangan Mbak Sini Fian Fian Kamu tungguin Pokoknya aku kesana sekarang Tungguin ya Oke Aku tunggu kamu dalam waktu dua jam Kalau kamu nggak dateng juga Kita nggak perlu kauin lari Kok gitu? Aku tuh capek Harus gue cipu-cipu Terus sama Mami dan Papi kamu Kalau kamu nggak dateng dalam waktu dua jam Kita putus Ya jangan dong Aku kesana sekarang Pokoknya tungguin ya Baik Apa sih Kalau Mbak Karin pergi Kuncinya biar boyang tahan Jangan Mbak Jangan Yaudah nggak sebuah mobil Karin Kau mau ngapain disini? Lu ngapain disini? Lu kok mau? Aduh Nay Kan gue udah bilang Gue lagi mau kawin lari Mumpung buka nyokap gue nggak ada Lu pulang 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 Dulu seriusan beneran Mau kawin lari Serius Masa bercanda Karin Karin Aduh Stop 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 Eh jangan Lu harus mikir dulu Lu jangan masalah Bikin tindakan gitu dulu Sekarang gue tukar Sekarang gue tukar Karin lu nggak bisa kayak gitu Main kawin lari Karin Nanti gue telfon Aduh lu mikir dulu Udah Karin Ih gampang banget nih Halo Karin Kamu di mana sekarang? Udah di jalan Setengah jam lagi Palingan aku sampe Kamu naik apa? Naik taksi Kamu bawa helm nggak? Helm Maksudnya naik taksi Aku bawa helm Ya enggak lah Yaudah sekarang Kamu pulang lagi Kamu ambil helm kamu Soalnya aku cuma bawa sampe helm Ya ampun Masa pulang lagi Cuma ngambil helm sih Lama lagi dong Tian Oh Jadi kamu nggak mau? Hah? Kamu bilang Kamu mau naik apa aja Sal sama aku Tapi mana? Kan bisa beli nanti Susah-susah amat Karin Kita tuh harus hemat Aku nggak mau Kalau kamu tuh terus minta duit sama orang tua kamu Pokoknya sekarang kamu balik lagi sama kamu Kamu ambil helm kamu Aku tunggu sekarang Ya udah, ya udah Baik lagi pak Baik jalan Mas Lang Tunggu banget tuh Tunggu banget tuh Tunggu sini tuh Ngapain? Ibu tuh udah naging uang kontrakannya Katanya hari ini jatuh tempoh Ya kan lo tau tuh Gue belum ada duitnya Kok belum gajian tuh? Ya masa kerja terus Tapi nggak gajian-gajian sih? Mas Lang tuh udah nunggak dua bulan loh Ya terus gimana dong Orang gue banyak perluan Tunggu dong Eh, lo bilang sama ibu loh Kalau gue bakal bayar dua hari lagi Sih mau nolongin Asalkan Misal apaan nih? Asalkan mas lo mau nonton di bioskop sama ketik besok Ah Jangan keren nonton ke bioskop tuh Nonton narkah tajep aja Gue jawabannya Tapi lo tolongin gue Ya tenang aja Nanti kuti bilangin ke mama Ya udah, kalau gitu Jadi kolong dulu ya Dengan serang Ini kenapa berhenti nih pak? Maaf non Kayaknya kebisian bensin Aduh-duh-duh, saya turun sini aja deh Halo, Nay Afian Aku perlu ketemu sama kamu, Nay Aduh, sorry banget ya, Fian Aku tuh udah berusaha buat ngarang si Karin Tapi dia tuh ngotot Makanya itu, Nay Kita tuh harus ketemu Kamu di mana sekarang? Aku di Kebayoran Gimana kalau misalnya gini aja? Kamu tahu nggak? Restoran ayam panggang yang paling enak itu Kita ketemu di sana Eh, tapi, tapi Fian, Fian Halo? Aduh, ada apa sih hari ini? Semua orang naik taksi apa? Sampai semua taksi penuh Hmm Coba tadi Mbona nggak pakai ngambil kunci mobil Mas, lang ini Oke, Pak Dua unit mobil untuk sewa dua hari ya? Iya Oke, baik Dicek dulu keungkapannya Nanti staff saya yang nanti Saya mau sewa mobil Mobil apa aja deh? Mbak, tunggu dulu sebentar ya Saya lagi datang Buah buru-buru Bisa cepetan nggak? Disin dulu formulirnya Ini buah pennya Oke, Mas Sudah semuanya Iya Nanti saya lihat Sul, Sul Sul sini, Sul Tolong diantar, Sul Bapak ini, Sul Terima kasih, Pak Iya, Pak Sama-sama Perhatikan semuanya ya Ini mobil masih mulus Nggak ada licet sama sekali Balik Harus kayak gini lagi Lihat dulu semuanya, perhatikan Ingat ya Jangan ngebut Jangan robos lampu merah Jangan mabok Jangan ugal-ugalan Lo nggak punya asin Bawai, Lele Apalagi? Belum kelar Ini prosedur ya Lo balikin di mobil kelat Lo go charge Bisa di tapan kan? Ini gue buru-buru Ya Apalagi, Bu Gue nggak yakin Nama lo ya Kuncinya Sampai lupa Benarnya Aku tuh nggak ada niat Buat kamu sama Karin Hah? Tuh Tuh Kok si Karin Bisa sampe-same Punya pikiran Buat kami lari sih? Nah itu dia Aku tuh bingung Kamu kan tau sendiri Mami sama papenya Karin Nggak studi sama kamu Lagi pula Aku juga Nggak cocer sama Karin Ah Masa sih? Nah Karin itu Maaf ya Bukan aku jelek-jeleknya Sahabat kamu Karin itu terkadang Seperti kayak kecil Jika aku buat main-main Mana ngajakin aku kabur lagi Ya Kalau memang kayak gitu Kamu tuh harusnya Bicara baik-baik sama Karin Kan kasihan dia Kayak Sebenernya Aku tuh lebih suka cewek seperti kamu Lebih dewasa Kalau aja Kamu kenal kamu lebih dulu Pasti biar Tidak ada Halo Karin Kamu tuh dimana sih? Ini tuh udah hampir jam tiga loh Fian sorry banget Vaksinya aku tumpangin tadi mogok Jadi aku renta mobil Tungguin ya Kan aku udah bilang sama kamu Aku tunggu kamu dalam waktu dua jam Kalau enggak Kita gak jadi pergi Kenapa mesti dua jam sih? Karin Karin Aku tuh males nungguin kamu Ini kan kamu yang ajakin pergi Pokoknya Kalau sampai telat Kita putus Vien Vien Halo Hei Guru lang Ini mobil lo ngokot nih Gimana nih? Lo kesini sekarang Hah? Gak bisa gue Gue lagi kerja Hah? Eh gue gak mau tau Pokoknya lo kesini sekarang Mobil lo angus nih Gila Gimana lo? Jalan Wijaya Kusuma Petang Bu Apa ya bu? Lo gimana sih? Mobil rusak lo sewain Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Gak bisa nih? Harus dibawa ke bengkel Gak bisa Tempat ya waktunya nih Ganterin gue deh Pocok gue Halo gila Ini mobil rusak Harus diberin dulu Ya gue gak mau naik mobil ini lagi Gila aja lo Ini terserah lo Males banget Gue ngantuin lo kurma cowok lo Naik ojeknya sana Gak ada ojek Eh ayo Tanggung jawab bang Gue udah bayar Gue tau banget Lo pasti anak orang kaya kan Gak mungkin banget Lo gak punya mobil Juga gue Mau ngapain lo ngopil gue Lo ngapain nanya-nanya Buang urusan lo Gue tau Lo pasti kabur kan dari rumah Gue nyolong dikubapak lo Anak lo raka Eh Gue gak mau Gue gak mau kecepat dosa Gue gak mau cari masalah Apaan sih lo orang Gak mau jalan-jalan Suka-suka Gue deh mau ngapain Gue udah cepetan Gue bilang cepetan Aduh Gila Hei Parah mau ngapain sih Ngapain Elang samperin gue Masih banget dulu Eh Gak mau ngeri Loh Suka-suka pagi Kau sampe karimu Suka-suka Gue Sama kaya Tanseng Ya Sorry aku telan Gue lihat Ntar aku一個 Aku memang mau pergi Tapi bukan sama kamu Loh Aku mau pergi sendiri Kenapa Karim Aku udah bilang sama kamu Kamu harus udah disini jam 9300 Kamu lihat Kamu lihat Kamu lihat Kamu yang berapa sekarang ini Aku kan cuma tar 15 menit Mau 15 menit kik Mau 5 menit kik Mau berapa menit kik Buat aku tuh sama aja Ini tuh menunjukkan Kalau kamu tuh gak serius Dengan masalahin semua Ah, Fian, Fian, Fian Jangan marah dong, Fian Aku tuh udah buru-buru Aku naik taksi-taksinya mogok Abis itu kan aku suruh aku ngambil helm Abis itu aku rental mobil-mobilnya tuh mogok juga Udah, udah, udah Udah, udah ya Kamu gak perlu ngejelasin apa-apa lagi sama aku Karena mulai sekarang Kita gak perlu ngejelasin apa-apa lagi Loh, Fian, Fian, Fian 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 Kok jadi cewek kerenan dikit kaya Dimarah-marahin juga Bentak-bentak gitu Masih lo kejar-kejar juga Gak penyarga diri banget sih Gengsian gitu Gila Eh, sentin lo, sentin lo, sentin lo ya Bagus, gue anterin lo Masih marah-marah sama gue lagi lo Pukul-pukul segala lo Siapa lo? Yaudah Anterin gue kejar Kejar dia Kejar tau lo Ini Deli gue Agong Jawab lo Eh, dengerin ya Gue gak mau lagi Menurutin semua kejar lo lagi Cukup Cukup Tidak Nanti sih Pahit, 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 pahit Seluruh Sudah gak? Sudah Sudah Mati aja sekalian Wadid Wadid Kalo gue liat-liat Lo tuh gak sesimpin Atau segila yang gue bayangin sih Lo cuman Tolong Siapa lo? Gak tau gue Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Tolong Bukan tolong Apa namanya Kau tinggal cowok aja Lo udah mati Cepanya tolong Drama Bagus Terasin nafas Tunggu 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 Kedepan rumah orang Tunggu 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 Aduh Bener kan disini Tadi mobil disini nih Gak mungkin nih gak mungkin hilang nih Kayaknya gak mungkin hilang nih Mobil rusak kayak gitu gak bakal dia mau ngambil Gila nih gue bisa mati nih kalau begini nih Lo cari kayak gimana Gue parah nih parah nih Aduh mati nih gue nih Baik nih Baik Mobil ulang aja mau mati Enggak lucu lo Lo pikir teman ini punya gue Punya bos gue Kok enak gimana Lo pikir gue banyak duit lah Lumayan enak Dari mana aja itu Tihal minta Orang buta juga bisa ngeliat kalau itu anak manja Sekarang lo pulang Pulang sih pulang Lu gak bisa pulang Lu gak bisa pulang Lu gak bisa pulang gimana sih Hah Lu gak punya rumah Lu gak bisa pulang Pokoknya gue gak bisa pulang Budok 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 lo Tulang lo Lu langsung ke tegak Sudul Awas lo Awas lo Eh apa yang lo Gue mau ikut Enggak enggak Apaan sih Turun ya Turun Aduh ini kenap Barang Macam mana Aku dengar tadi mobilnya mogok Sekarang kau taruh mana mobil itu Mobil mobil nggak ada bos Emang nggak ada yang ngantren mobil ke sini bos macam mana maksud kau tuh maksud kau mobilnya kau taruh bengkel tapi nanti ada yang bawa kamar kan nggak seburuk itu bos jadi tadi kebetulan mobil saya taruh di pinggir jalan terus tinggal sebentar pas saya balik udah nggak ada mobilnya mobilnya tidak ada eh kau kalau jelaskan tuh yang benar yang benar ya tolong lebih lebih jelas lagi lah bosnya bingung kan apalagi saya bos pas saya balik ya ampun mobilnya hilang bos hilang eh jangan sembarangan kau ngomong ya kalau memang mobil itu hilang pokoknya kau harus cari mobil itu sampai ketemu dan kalau tidak ketemu juga kau harus ganti tuh mobil ngerti kau sorry 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 ini bukan salahnya ulang eh sebentar Mbak siapa eh Mbak pacarnya hilang ya Mbak jangan ikut campur dulu ya bilang kerja tidak benar ini dia harus ditanggung jawab tanggung jawab maksudnya dia harus ganti mobil yang hilang dia yang benar aja uangnya dari mana diajak kerja di sini ya dan selama mobil itu belum maksudnya kamu kau tidak akan dapat gaji ngerti kau rambirin benarkan gue ay ay Adih-adih hatimu, sesuatu. Bergerak, Allah. Mau nolong-nolong kerjaan. Kelimaran itu sebuah. Ih. Yang mau lihat. Bang. Sampai terkena diri. Diam, diam. Diam, diam. Diam, jangan membawa yang lu. Bisa mau pulang. Luang, pulang. Gua tuh cuma mau minta maaf. Para guru nyusahin lu. Oh. Mau nadar juga akternya. Bagus. Sampai lu pulang. Mau pulang ke rumah lu. Kau sebutin gue lagi. Pulang, pulang, pulang. Apain sih rumahnya? Pulang, pulang, pulang. Gua tahu sebenarnya bukaan budaya gue. Eh, capai nyuruduk. Gua bang pulang, pulang. Bukan aja sama lu. Pulang. Gua tuh tadi mau kabur sama Alhian cowo gue yang tadi. Cuma gua nggak tahu kenapa timur ini kali gue. Cowo lu tuh pinter. Dia pakai otak keren. Mana ada tuh yang mau kayak perempuan kayak lu. Mentirin orang terus. Bahwil lagi. Eh. Iya. Emang gue nyebelin banget ya? Banget. Saya bener. Aku punya masalah gue sendiri. Lo punya masalah gue sendiri. Aku mau pulang. Lu jangan ikuti gue. Ikut mengontak. Aku harus tetap tukul. Aku ikut. Aku ikut. Tunggu di sini ya. Gue cuma mau ambil bareng bentar doang. Masalah kan janji sama tuti menonton. Dia juga udah bilang kok sama ibu. Kalau masalah tuh minta waktu untuk bayar kontrakannya. Siap ampun tut. Aduh sorry banget tut. Gue lupa. Beneran deh gue lupa. Sorry tut deh. Aduh gue minta maaf banget deh. Eeeh. Ada kamar kosong nggak ya? Buat semalam aja. Oh. Gue bisa bayarin buka. Sekalian punya si elang. Gak apa sih pak? Dia siapa sih? Hah? Siapa? Bukan siapa-siapa. Tut. Tolong dikopasin ya. Sesuatu. Sini lo. Aduh. Asih. Gak apa sih? Ini lo. Gue tikutan lagi lo. Lo gak sih. Berantakan. Aduh. Senggur-senggur di motor. Masih. Nginculin gue aja. Bagus. Hah? Lo kalau ngomongin gue. Nesu sekarang mau pulang. Lo gak? Mobil lo? Mobil itu kerusan gue. Lo harus lo juga kan? Mas. Lo gak? Tapi kan gue yang ngilangin. Aduh. Tuduh deh. Anggap aja apes. Lo telah sekarang. Eeeh. Jangan berjadat. Gimana yang gue takdir? Gue bakal tanggung jawab. Bodoh. Lo pulang gak sekarang? Lo harus pulang. Lo liat gak tuh? Dua puluh empat jam. Tama harus lapor. Gue harus ngomong apaan sama PRP ya? Duduk pulang. Pulang gak? Pulang. Bers. Eh. Bers. Pulang dong. Elah. Lo ngapain masih duduk disini sih? Lo pulang deh sekarang. Pulang. Nih. Gue ngosin. Gue ngosin. Gue masuk. Pulang. Farah. Buna. Mbak. Mbak. Si, Bu. Kek pintu lama banget. Ibu udah pulang. Pak. Bapak mana, Bu? Bapak masih ada kerjaan. Dia terpaksa saya tinggal dikenal si Karin. Mana sekarang anaknya, Bu? Karinnya belum pulang. Padahal saya tadi sudah berusaha mencetihannya, Bu. Jadi kabur. Aduh, Mbak. Banget, Bang. Maafkan saya, Bu. Udah-udah. Minta maaf yang terhajit, ya, Bu. Sekarang, bantuin saya mikir kemana saya harus cari, ya. Coba, Mbak. Jadi cewek agak warasan dikit, Mbak. Otaknya dipakai. Ini udah jam berapa? Ya. Lain, aku dipikir-pikir. Cowok, Mbak, tuh udah gak cinta lagi sama Mbak. Ngin Mbak pulang, nih. Tuh, ibu sama bapak Mbak tuh nyariin, tuh. Pulang, si. Udah deh, gue pulang. Senteri, ya. Kenapa, Naya? Siapa itu? Mamanya Karin. Jangan lupa, Mbak. Halo, Tanta. Halo, Naya. Naya, kamu ada di mana? Tante-tante, suaranya kurang jelas soalnya di sini bisik banget. Naya, Tante mau tanya. Kamu sekarang lagi sama Karin, ya? Enggak, Tante. Naya lagi gak sama Karin. Tante mau tanya. Katanya, Mbak, Nah, Karin mau kabur sama Alfian. Kamu tau gak di mana rumah Alfian? Aku maaf banget, Tante. Naya juga gak tau rupanya Alfian itu di mana. Naya gak tau apa-apa, Tante. Oh, yaudah, gak apa-apa, Naya. Nanti kalau kamu ketemu sama Karin, tolong sampaikan, ya. Tante nunggu Karin di rumah. Tolong ya, Naya. Iya, Tante. Bagus, bagus. Untung kamu gak keceplosan. Memangnya, tadi kamu kenapa? Karin belum pulang ke rumah. Aduh, gimana dong ini? Iya, biarin aja. Kamu gak dengerin aku ngomong apa? Karin itu belum pulang ke rumah. Kok kamu malah-mahal aja sih, gimana sih kamu itu? Hah? Naya, Karin tuh udah dewasa. Dia tuh bisa jaga diri dia sendiri. Jadi kamu tuh gak usah terlalu mikirin dia. Memangnya Karin telepon kamu? Hah? Enggak sih. Itu artinya, Karin tuh gak bergulit sama kamu. Dia tuh gak butuh bantuan dari kamu. Aku yang butuh. Kamu? Iya. Bantu aku biar aku gak ambruk. Soalnya, aku jatuh cinta sama kamu. Vih, Vih, yang ngomong apaan sih? Dan aku bisa mati, kalau kamu nolak cinta aku. Ah, udah deh. Kamu tuh jangan bercanda deh. Situasi lagi kayak gini. Hai, ya. Aduh. Thank you, ya. Lu ngomongin gue. Gue janji gue pasti bakal tanggung jawab, ya. Gak usah lah. Lu mau tanggung jawab gimana? Lu mau ganti itu mobil? Gak ya, lu. Biar kelasin aja, lu. Karin. Loh. Mami udah pulang. Jelasin. Ngapain kamu ngajak kabur anak saya? Berani ya kamu ya. Mami. Ini elang. Eh, Mami gak perlu tahu namanya ya. Kamu ngajak kabur anak saya pakai motor. Kamu kira anak saya bisa gajak susah? Si, Mami, Mami. Ih, Mami. Ini elang. Aku tadi emang mau kabur. Tapi sama Alfian, bukan sama dia. Mami sih suka malang-malang kalau aku pergi sama Alfian. Alfiannya sekarang kemana? Terus? Kamu kok pulang di antar? Alfian ninggalin aku. Terus aku ngalas aku pulang. Tapi gara-gara aku, Mobil rental tempat dia kerja, Hilang. Eh, Saya pamit dulu ya tante ya. Cuma mau ngantrin Karin aja, kawan. Tunggu, tunggu. Tunggu. Maafin tante ya. Tante jadi salah paham. Gak apa-apa, udah biasa. Ini, Makasih banget udah mau ngantrin Karin pulang. Oke dulu. Gak usah, masuk pergainya. Mas Elang. Mas Elang, kata Ibu, besok tuh udah harus bayar uang kau terekannya. Kan lo bilang gue masih dikasih waktu, Tutut. Gue kena musibah ini. Gak ah. Pas Elang sendiri ngkar janji sama Tuti. Toto. Jangan gitu dong. Lo dengerin gue dulu. Nih, gue tuh bukan yang mau ngobongin lo. Gue lagi ada masalah. Asli sumpah, swear. Pasti masalah sama cewek tadi kan? Masalah aku senang. Eh, Tututututut. Biar gue jelasin dulu semuanya ya. Jadi gini, Tut. Itu cewek, nyiap mobil di rental tempat gue kerja. Terus pas dia pake mobilnya. Ternyata mobilnya mau gugok, Tut. Semuanya rusak. Pernah gak pernah kayak gitu, Tut. Sebelumnya, Tut. Karena gue jadi gak enak kan? Gue kan kasihan sama dia kan? Akhirnya gue tolongin. Misalnya dia mau ke rumah cowoknya. Kayaknya gue ternyak motor. Pas gue balik, Tut. Mas Tafel lah sih. Obrol ini hilang, Tut. Hah? Hilang? Dicuri maksudnya? Kok bisa sih? Ya itulah, Tut. Gue emang apes banget. Sampai-sampai pos gue, Tut. Pos gue tuh gak mau tau. Gaji gue ampe gak dikeluarin, Tut. Gue ampe gak bisa bayar kontrakan. Ampe gak bisa makan, Tut. Ya ampun, Mas Elang. Sorry ya. Nah, yaudah deh. Kalau gitu, nanti itu tibaas sama ibu ya. Lu dengar loh, Tut. Iya. Nah, lu harus jelasin sama ibu lu yang bener. Ya, gue lagi kena musibah. Jadi kalau misalnya aku gak bayar kontrakan, itu bisa dua bulan, dua bulan, empat bulan, kek. Jadi enak. Iya, nanti itu tibaas sama ibu. Iya. Waktunya bayar, ya mesti bayar. Mau ada musibah, kek? Enggak, kek. Bu, tapi kan kasihan Mas Elangnya. Lagi kena musibah loh, Bu. Masih waktu lagi ya. Enggak, enggak, enggak. Enggak ada yang gratis. Kalau mau, ya itu kerja bantu ibu. Kerja, Bu? Iya, kerja. Bantu instituti itu, anterin pesenan. Kamu mau gak? Kalau saya pribadi sih, asal masalah kontrakan beres, enggak diungkit-ungkit, saya setuju, Cipu. Bener. Bener. Mau seberit, Bu, ya? Ya. Selamat menikmati. Assalamualaikum. Ya, Bu, salam. Eh, lu sering gimana? Kok bisa hilang sih? Tuki. Tuk. Ayo, Cipu. Tuki. Apa sih, Ibu? Ayo pulang, aku gak pilih disini. Bapak selang. Pulang. Udah, selang. Enggak. Aduh, aduh, aduh. Ini, kamu dari tadi buntutin Mami. Terus, mau ngapain sih? Gantiin mobilnya uang. Kan sama aku. Hah? Mami mesti gantiin mobilnya dia? Kira-kira aja, Karin. Emang harga mobil itu murah. Nanti kalau papi kamu tahu bisa marah deh. Kalau aku dilaporkan polisi, papi bisa malu deh. Aduh, kamu bikin pusing Mami aja cari masalah. Terus, kamu bisa nyanyi. Terus, kamu pake muktabur sama si Alfian segala? Oh, Mami lebih senang kalau aku kawin lari sama Alfian daripada ganti mobilnya ulang. Eh, aku nih udah putus sama Alfian. Mami gak senang. Makanya mau, aku balik lagi sama dia. Mau. Mami. 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 aku lukit sama cahaya si kentek dia Astaga Kenapa gue jadi ngayal yang gak-nggak ya Mana mau karir nama gue Dia anak kurang kaya Gue begini ngelarat Dalam hitungan hari Rencana hidup gue berubah total Tapi kalau gak gara-gara Fian Gue gak akan ketemu lo Dan gue gak akan pernah sadar Fian gak cinta sama gue Karin Lo dimana? Udah pulang? Lo nanya gue udah pulang Lo tau dari mana gue pulang apa enggak? Lo kok gak nanya sih Gue jadi kawinari apa enggak sama Fian Gue kan nanya Gak jadi Fian ninggalin gue Lo ketemu sama Fian enggak? Hah? Oh Enggak kok Enggak Gue gak ketemu sama Fian Gue pikir malah dia ketemu sama lo Ya Gue bakal cari tau nih, Nay Kenapa dia ninggalin gue Awas aja kalau gara-gara cewek lain Yaudah Bye Eh Eh Macam mana kau nih? Hah? Kau udah mengingatkan mobil Tapi berani-berani kau minta cuti sama Sudah gila kau Apa kau mau kabur ya? Enggak bos Jadi begini Maksud saya untuk minta cuti itu Untuk cari sampingan Buat dapetin duit Buat bayar kontrakan Kalau saya gak bisa dapet duit Saya mau tinggal di mana bos Eh Kau dengar ya Pokoknya aku gak berbun Aku gak berbun lagi Aku kasih kau waktu satu Kau cari itu mobil Kalau Kau tidak dapat itu mobil Kau harus dibayar gantinya 250 juta Ini arti kau Menang Gimana sih? Saya tanggung jawab Saya tanggung jawab Saya tanggung jawab Saya kan enggak nyawa mobil Jadi saya tanggung jawab Cuma maksudnya 250 juta? Mobil kayak gitu Mas harganya 200 juta Kemahalan dong Ya 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 Iya Itu Seminta waktu sebentar bos Apa itu? Kau tanggung jawab Kau ngamain masalah gue Kau lemah Kau dengar Mami Mami mau ganti setengahnya Setengahnya lagi siapa yang gue harimah Lu pikir gue ada duit? Gue bayar kontrak aja Gue gak ngayak Lang Lu tenang aja Aku bakal sama-sama lo Nyari mobil itu sama Aduh Gue pikir tempat akunya buat harisan apa? Eh Cepat cari mobil itu sesampai ketemu Cepat Kilur 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 lo Cepat 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 Gimana kita? Kita Lo pulang Gue masih ada kerjaan Hei kerjaan apaan? Lo kan lagi cuti Bukan berusaha lo Gue mau kerja apa kek? Yang penting gue bisa makan Gue bisa tidur Gue kepanasan Gue ke dinginan Lo baru sadar kan sekarang? Buat orang kayak gue Gue bisa tidur kek Gue bisa makan kek Itu bagus Beneran deh Kayaknya kamu harus beneran Nyamperinci Karim Terus kamu minta maaf sama dia Aku gak mau dihitung Tersalah paham May Kamu tuh gak perlu takut sama Karim Buat apa kamu takut? Kamu tuh punya hak Buat jalan bersiap aja Iya Tapi nyamkian Ah udah Kamu tuh gak perlu mikirin soal Karim Mendingan Sekarang kita selesai Kita jalani Ayo Ayo Sudah Cepat Tapi mau kemana Udah paham Kita jalan jalan Minyak buah Ayo Beneran Tentang beneran Mas Lang Aduh Ternyata salah bawa barangnya Kita harus pulang lagi Ambil barang yang lain Kalo gimana sih tuh Salah mulu Mas Sorin nih Gue harus cari mobil lah Yaudah Mau gak Nganterin Puti Kalo gak Puti bilang sama ibu nih Ah capek ya gue Apa itu gimana sih Udah bolak-balik Bolak pulik 10 kali Yaudah Kalo gitu bayar aja Waktu kontrakannya Gapapa Gak salah siapa Oh Kok udah ngasih Bawa barang Bolak-balik Bolak pulik Abis 10 kali Masa gue Yang misalnya Bawa kontrak Hai Nini 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 Buat bayar Pembelakannya Si Ilang Gak sih Gue gak peterang-peterang Gak Gak aja Yaudah Yuk Sekarang kita jalan Naik motor lo aja Gak Nyari kemana lagi nih kita Jujurnya gue juga bingung Mereka mau cari kemana lagi Lagi lo ngapain sih Gajutan repot segala Gue gak butuh Bihit lo tau gak Gue gak butuh Bantuan lo Ngapain cuman lo Pake barang kontrakan gue segala Emang ada hubungan apaan gitu Udah Gak usah gengsi Gue tuh cuma mikirin Praktisnya aja Kalo lo Tiap hari Nganter-nganterin Anak Bukos lo tuh Kapan nyari mobilnya Ya kan Bener gue Terserah lo deh Pokoknya gue gak mau Make bit lo lagi Ya udah Nanti Kalo udah kelar Urusannya Mobilnya udah ketemu Lo ganti duitnya Sekarang cari 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 Kalo udah kelar 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 selamat menikmati lagi 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 gue tahu lo mau dilapin sama si Kuti ya enggak langlang langlang pacar lo siapa sih lang kayak suruh nyanyi lu banget gak punya pacar gue bilangin gak ada udah makan deh habisin deh mau nyari mobil lagi nih curang banget coba lo gue kan cerita sama lo semuanya lo gak mau cerita sama gue cerita lo lo kok pernah nanya ibu gue gak mau nanya pacar siapa kapan kahwin lo pikir gampang nyari jodoh seks 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 lo buat cantik seks 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 nih makanya lo gak punya-punya pacar ini ya gue gak ketahui cewek tuh biarpun dia gak cantik biarpun dia badannya gendut 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 mau nanya di belakek sih beno enggak bisa ya cewek lo juga kayak gitu lo sih kan juga pacaran sama alfian dia tapi kalo gue tahu gue main-mainin gue main-main main-main ya lo lumayan main-main main-main apa? samtik 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 ya yang wa quah gak Aduh Aduh Mobil gue Bukan mobil gue, mobil bos gue Ya bosnya galak ya Tuh sih Gue cari minuman ampul ya Kita tunggu disini aja ya Mas, boleh temanis panas dong? Temanis panas? Eh, dipunggu saja pakai panas? Dipunggu, satu. Ya, 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 bentar ya. Ah, ay! Ah! Ah, benarapa, ain't you? Ah, ah! Limpu, merupi ya! Limpu, limpu! Limpu, limpu! Limpu, limpu! Limpu, limpu! Limpu, limpu! Limpu! Alhamdulillah! Ah, no! Ah, no! selamat menikmati 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 biar selamat menikmati 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 Karin, bisa pasti lo kalau mau buka pintu tuh bilang dulu Lo tadi bilang alfian pengangguran, kalau lo mau pacaran seperti dia Kan gue udah bilang, gue tuh belum jadinya sama Fian Bilum, tandanya akan Ya emang sih, alfian itu ngedeketin gue Dan kalau boleh jujur, awalnya sih gue sempat tertarik sama dia Karena siapa sih yang gak suka sama cowok ganteng kayak gitu kan Terus, terus gue suruh alfian buat datengin lo Dan ngejelasin kenapa alasan dia ninggalin lo Cuma dia gak mau Dan gue pikir, alfian itu bukan cowok yang baik Lo muter-puter deh, udah langsung aja apaan Ya pokoknya intinya Gue Gue gak mau kehilangan sahabat terbaik gue Cuma gara-gara buat cowok gak mutu kayak dia Gimana? Lo bilang? Fian Tidak mutu Iya Sangat tidak bermutu Itu baru sahabat gue Pinter-pinter Lihat Elak Baru sampai kamu Hati-hati Hati-hati Sehat kan? Sehat-sehat Ini dalam rangka apa nih bos? Ikuti komen disini Begitu lang Aku jadi tidak enak nih Aku mau bertanya sama kau Apakah kau mau kembali kerja di tempat aku? Ya gitu Males Pagian ngapain kalau kerja terus kita gak digaji ya kan? Eh Kata siapa? Nanti gaji kau aku sendiri yang memberikannya Ditambah dengan bonus Nah Macam mana? Oke kan? Oke kan? Tunggu 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 Ini tiba-tiba berubah pikiran begini apa nih? Cepat banget berubahnya kayaknya Eh Begini lang Masalahnya Ada perusahaan besar yang ingin menyewa mobil-mobil kita Dan jangka waktunya itu mantap banget Per tahun Per panjang Per tahun Per panjang Macam itu Dan masalahnya Mereka hanya mau Mereka hanya mau kalau kau yang urus itu Iya Begitu Jadi mau kan kau kerja kembali? Hah? Oke Oke Saya lagi Mau terusin kuliah sih ya Jadi waktunya tuh agak Schedule-nya bentrok Elang 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 Yang gue songo nih lah Maksud aku Jangan begitulah Tolong aku lelang Masalahnya Perusahaan saat ini Sedang lesu Kecuali Kecuali Apa? Apa? Apa permintaan kau? Saya minta gajinya dinaikin Dua kali lipat Tidak lipat lah Nah ini pakai pakaian kayak gini kan bagus nih kalau ke kantor ya kan? Semua jadi manager Jadi manager Jadi manager Gak usah panik dulu Masih ada lagi Sekarang kan kuliah saya ini nangguk Ya kan? Nah kalau saya bisa kerja sambil kuliah Itu cakep banget tuh Jadi gimana? Boleh gak saya kerja sambil kuliah? Banyak kali permintaan kau cu Oh kalau gak mau gak Eh Tunggu 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 sebentar Jangan begitulah Begini begini Oke oke Aku setuju semuanya Setujukan semuanya Dil Bener nih Bener Dil Jadi manager Jadi manager Kerja boleh sambil kuliah Apapun lah Gaji net 3 kali lipat 3 kali lipat Kenapa aku bilang 4 kali lipat? Gaji Hah Gampirin kau Eh bos Masuk bos Eh bos Masuk bos Eh bos Masuk bos Masuk bos Masuk bos Eh bos Masuk 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 Maaf Kalau dipikir-pikir Aku sering banget Nangis depan Orang 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 itu perhatian Banget ya Ternyata ibu salah Gue dapetin bubanya Tapi gue gak ketemu Sama jodoh gue Sekarang malah Malah gue ngerasa kehilangan Tapi apa mungkin Orang yang belum memiliki Bisa merasa kehilangan Mendingan sekarang Mendingan sekarang mau menjauh aja deh Daripada cuma nyakitin Merasaan Orang kemana sih Eh bos Eh bos Eh bos Bos Lo kemana sih Ya kerja lah Tuh Bukannya ada dipecat ya Sembarangan aja Duit kontrakan buat satu tahun Masih dikasih sama Caya itu lagi kan Lo pikir gue malah Itu gaji yang membunuh gue Selama sebulan Sekarang lo berada Pada sama manajer Pasalan jadi manajer Merduit dong Gimana sih Cari elang Gak ada udah pergi Kemana Kalau aku kasih tau Mas elang sekarang Manajer Masih cewek ini Bakal nempel terus deh Sama mas delang Hei Tunggong Kemana elangnya Kerja Kerja Dia udah kerja sekarang Kerja dimana Tau deh Saya sendiri deh aja Dicari-cariin Mana lo Kuliah Ganterin ya Dia mau gomongin Lo mau ngomong kalau lo Dibalikan lagi ya Ma'alfion Mau dulu Gini deh Ini buat kebaikan gue sama lo Kemudian kita gak usah ketemu lagi Kita kan udah gak ada urusan apa-apa lagi Maksud lo hubungan kita Cuma karena ada kepentingan Iya Lo ketemu gue juga Karena lo nyawa mobil disini kan Kalau udah kelar yaudah Apa lagi Gak ada yang perlu dibahas lagi Gini deh Gue siapa dulu Gue pikir lo beda Apa cowok lain Ternyata sama aja Cuma gara-gara ada kepentingan Segini doang nih Sobong banget lo lang Masalah lo ngomong gitu Lo mau kacauin hidup gue Masalah banget lo Lo dateng Terus lo pergi gitu aja sana Siapa lo Hebat bang Sekarang lo bisa bilang lo cipta sama gue Besok apa Lo bisa ninggalin gue apaan pun Enggak Lagi lo Kenapa sih kehidupan cintaku begini amat Dulu aku sama Alfian Gue pikir gue cinta sama dia Ternyata setelah ketemu ulang Ini baru bener-bener jatuh cinta Jadi ceritanya Lo bener-bener jatuh cinta nih Gue tuh pengen liat ulang Seneng Pengen liat dia sukses Pengen liat dia tertawa Yaudah kalau gitu Ngapain lo masih disini Cerita gimana Lo bilang sama dia Lo ceritain semuanya Lo ceritain ke gue Kok lo emang jadi ragu gitu sih Yaudah samperin dia Ceritain cepetan Tapi Kalo Aduh Ini lo tuh mau gue apa lagi sih Nih ya Semua petunjuk udah ngasih tau Kalo sebenernya lo jodoh sama dia Nih Oh Pasti terbukaan bunga kan sama dia Terus akhirnya lo dapet separoh Dan si ilang dapet separoh Itu artinya Kalo separoh Ditambah separoh Cuduh Apa yang ceritain Apalagi Doain gue ya Gue bener-bener cinta sama lo Secinta-cinta Pokoknya lo tenang aja ya Gue pasti doain lo Dan lo pasti dengerin doa lo Tapi yang pasti cinta lo full kan Gak setengah sepul Yayo Karin Bunganya gak mempan bu Mungkin karena aku dapetnya Cuman setengah kali ya Ya Mendingin aku buang aja lah Padahal tadinya aku udah hampir yakin Gara-gara bunga ini Aku bisa ketemu sama Karin Aku bisa ketemu sama Karin Hei jangan dibuang Buang Jangan dibuang Kenapa jangan dibuang Jangan dibuang Bunga juga udah layu Kejelek Ini bunga juga gak ada artinya buat gue Cumpeng banget sih lo Apaan sih Kan gara-gara bunga ini kita ketemu Emang gitu ya Oh iya Nyokap gue bilang Kalau gue bisa dapetin bunga Gue bakal berjodoh Terus kata rejeki gue banyak Banyak Bohongan Salah kan Gue udah-bohong Dapet jodoh Apaan sih Nyokap lo bener Buktinya gue jatuh cinta sama lo Bukan karena bunga ini sih Bunga kan bisa layu Kalau cinta gue gak setengah-setengah Lo jangan main-main lo Soal cinta lo Enggak Gue gak main-main Buktinya gue gak ngajakin lo kawin lari kan Soalnya masih musik kerja Masih musik kuliah Pede banget lo Kalau gue nolak gimana Gue nolak cinta gue Kenapa? Kaget Kok lo bener-bener ditolak sama cowok? Kan lo karena ngerasa lo Lo cantik banget Ya kan? Kece, berat Terus lo kaya raya Iya gak? Bukan berarti lo gak bisa dapetin semua yang lo mau Kok lo nolak cinta gue? Padahal gue yakin banget Lo cinta sama gue juga Buktinya lo gak pernah meninggalkan gue sendiri Terus waktu gue pingsan Lo perhatian banget sama gue Masa lo gak cinta sama gue? Gue gak tau ya Rin ya Ini namanya cinta atau bukan Yang jelas Gue selalu pengen diketama lo Gue selalu pengen menjaga ini Dan gue gak pernah pengen kehilangan lo Selamanya Lo gak ngerti deh Lucu banget sih lo Sok-so gak ngerti gitu Lo masih mau bohongin gue Emang lo cowok-cowok juga pengen diboongin kayak gitu Sama aja ke cowok Ayo ke cewek Hehehe Hehehe Nella lo Gimana gitu Gimana nanginya ngerti Gertinya Berarti nyokok gue bener ya? Akhirnya gue dapat jodoh juga?